Pemirsa, di mana pada Jumat akhir pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendatangi kantor International Monetary Fund atau IMF di Amerika Serikat. Dalam pertemuannya dengan IMF, Sri Mulyani menegaskan pembahasan detail seputar pemulihan ekonomi yang menyeluruh akibat pandemi COVID-19 dan sejumlah tantangan lainnya menjadi topik pertemuan. Pertemuan di kantor International Monetary Fund atau IMF di Amerika Serikat tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam akun Instagramnya. Disebutkan dalam kunjungan ke kantor IMF, dirinya datang untuk hadir dalam pertemuan tahunan. Sri Mulyani mengatakan pada pertemuan tahunan tersebut yang dibahas diantaranya mengenai pemulihan ekonomi dunia yang tidak merata akibat pandemi COVID-19 dan sejumlah tantangan lainnya. Selain itu, Menteri Keuangan juga mengungkapkan kenaikan harga produk dari berbagai sektor juga menyebabkan negara-negara maju ditekan inflasi. Sri Mulyani menyebut produk tersebut diantaranya kenaikan harga minyak dan gas, harga komunitas, hingga harga-harga pangan. Dimana kondisi ini akan memaksa seluruh negara untuk mengubah kebijakan moneter yang berpotensi menimbulkan dampak besarnya terhadap perekonomian. Tentu saja, tekanan pandemi COVID-19 menjadi tantangan berat seluruh negara, dimana perekonomian dunia terus dibayangi pandemi yang masih belum berakhir. Di Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih.